Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalamu ala wa ba'du Pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkanlah kami untuk menyampaikan hadis rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dimana dalam isi dan esisi hadis ini surga yang dinantikan oleh kita Yang mudah-mudahan kita semua masuk surga jannatu naim surganya Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan merindukan kepada empat golongan Jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin Surga itu akan rindu, akan ishkun, ishkun itu rindu kepada empat golongan Golongan yang pertama orang yang talil quran Orang yang kontinu menjalankan dan melaksanakan pembacaan al quran Yang pertama surga akan merindukan terhadap makhluk yang suka membaca al quran Ini diantaranya adalah kita semua tahu bahwa yang namanya al quran itu syafi'an yaumal qiyamah Bukan yang lain-lain yang akan memberikan syafa'atul uzma' kepada kita Yaitu adalah al quran itu sendiri sebagai pedoman tata kehidupan kita Hadirin semua tahu bahwa yang namanya al quran adalah mu'jizat yang terbesar Dan mu'jizat yang paling antik dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Sampai kurang lebih 23 tahun Rasul mengimplementasikan al quran Sehingga ketika umatnya membaca al quran Itu ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Ma'al kiromil baroroh Akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia Orang-orang yang agung Orang-orang yang baik-baik Orang-orang yang santun-santun Itu akan dikumpulkan dengan talil quran Yaitu orang yang suka membaca al quran Di bulan Ramadan itu sendiri Kita biasanya suka membaca al quran Bulan-bulan yang sebelumnya Kadang-kadang kita malas untuk membaca al quran Tetapi Allahumma paksakan Kita memaksakan Bagaimana agar supaya di bulan Ramadan ini Penuh dengan keistimewaan Penuh dengan kearifan-kearifan dari Allah Yang Di antaranya akan Mendapatkan Surga jannatun naim Bagi umat Islam Atau umat Muhammad Yang menjalankan Pembacaan al quran Membaca al quran itu Padilahnya atau keutamaannya itu Bukan satu kalimat Tapi per huruf Itu akan diberikan Pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Pantas Apabila Rasulullah menyatakan Bahwa yang namanya surga Akan merindukan Orang-orang yang Suka membaca al quran Hadirin Pemirsa yang berbahagia Yang kedua Adalah Hapidul Hapidul lisan Yaitu Orang yang suka Memerihara Bahasa Orang yang suka Memerihara Lisan Orang yang suka Memerihara Lidah Dari apa Dari Omongan Kauliah Kauliah Yang tidak terpuji Atau Ahlak punya Ahlak 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 Magmumah Tapi Yang kedua Adalah Golongan orang-orang Yang bisa Memerihara Lidah Dari apa Dari Mengguncing Orang lain Dari apa Dari Ngomongin Orang lain Dari apa Dari Memaki-maki Dan memarah-marahi Orang lain Tanpa sebab Dan lain sebagainya Intinya Sesuatu yang Menurut Syarat Syarat kita Bahwa Bahasa-bahasa Lidah Adalah Bahasa-bahasa Yang dikeluarkan Secara jelek Itu tidak akan Jangan harap Yang namanya Surga Merindukan orang itu Tapi surga Akan merindukan Orang itu sendiri Bisa menjaga Lidah Dari Omongan-omongan Dan ucapan-ucapan Yang tak terpuji Artinya Bahwa Kauliyah kita Itu harus terpuji Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang ketiga Adalah Orang-orang yang Mengetahui Orang-orang miskin Atau orang-orang Yang membutuhkan Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mengungkapkan Bahwa Di antaranya Ibadah itu Tidak hanya Ibadah individual Tapi juga Ada Yang disebut Dengan ibadah Sosial Dimana Ibadah sosial Adalah Memberikan Sesuatu Terhadap orang-orang Yang membutuhkan Memberikan Makan Memberikan Minum Memberikan Pakaian Dan memberikan Kenyamanan Memberikan Keamanan Dan lain sebagainya Itu bagian Daripada Ahlak Al-Quran Bagian daripada Ahlak Rasulullah Sallallahu wa salam Apalagi ini adalah Memberi makan Kepada Orang-orang Yang Lapar Implementasi Pada bulan Remagon Di antaranya Adalah Memberi makan Kepada Orang-orang Yang berpuasa Yang Diberikan Katakanlah Jam lima Atau jam setengah Enam Insyaallah Itu akan Amat sangat Bermanfaat sekali Terhadap Orang itu sendiri Surga Akan merindukan Terhadap orang Yang suka Memperhatikan Care Terhadap Orang-orang Yang memang Tidak mampu Kemudian Pemeriksa Yang keempat Yang akan Dirindukan oleh Surga Adalah Wasso Imi Nabi Syahri Ramadan Orang-orang Yang suka Berpuasa Di bulan Ramadan Seperti Kita semua Hari ini Lagi Berpuasa Bahkan Hari ini Kita sudah Buka puasa Mudah-mudahan Puasa kita Diterima oleh Allah Dan dirindukan oleh Surga Jannatun Naim Pada kali itu Empat Golongan Yang mudah-mudahan Kita termasuk Di dalamnya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh